Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian ya dimulakan Allah Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat Dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai Mari kita berdoa bersama-sama Supaya apa yang kita pelajari senantiasa Mudah difahami dan memberikan keberkahan untuk kita dan semuanya A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Radiydu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Ya anak-anak sekalian hari ini kita akan belajar terkait dengan sholat tarweh Maka kita kasih tema hidup berkah dengan mengenal tata cara sholat tarweh dan witir Ya dalam hari ini kita mengenal sholat sunnah dua hal Yang kita bahas yaitu sholat sunnah tarweh dan sholat sunnah witir Apa yang disebut dengan sholat sunnah tarweh Ya ini sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari Serta sholat isa 8 rokaat Dilakukan di bulan Ramadan Ada pun ketentuan dari sholat sunnah tarweh adalah Hukumnya sunnah tarweh sunnah muagadah ini dihancurkan Yang kedua dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri Yang ketiga dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isa di bulan Ramadan Yang keempat dilaksanakan dengan cara dua rokaat Dua rokaat sampai delapan rokaat Atau empat rokaat salam Empat rokaat salam Kemudian yang terakhir ditutup dengan witir tiga rokaat Satu kali salam Yang kedua adalah sholat witir Apa itu sholat witir? Yaitu sholat yang dilakukan pada malam hari sebagai penutup sholat malam Dan bilangan rokaatnya ganjil yakni tiga rokaat Ada pun ketentuan sholat witir adalah Satu hukumnya sunnah muagadah Yang ini diancurkan Yang kedua dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri Yang ketiga dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isa dengan bilangan ganjil yakni tiga rokaat Yang keempat dilaksanakan sebagai penutup sholat sunnah malam Taroweh kalau di bulan Ramadan Dan sholat dajud kalau di luar Ramadan Dan yang terakhir waktu pelaksanaannya setelah sholat isa sampai terbit hajar atau subuh tiba Kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini Dengan doa hamdallah dan kabar delu majlis Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa aduhu ilaiki Terima kasih anak-anak Mudah-mudahan atau santiasa menjaga diri kita, keluarga kita Dan jangan lupa untuk tetap at home Jangan lupa tetap menjaga pembiasaannya, sholatnya, tilawah Tilawah Al-Qurannya Kemudian hafalannya Termasuk jangan lupa membantu orang tua dan belajar Supaya menjadi orang yang sukses dunia Amin, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih